Hai aplikasi pesan instan WhatsApp memiliki fitur blokir atau blog terdapat sejumlah efek blokir WhatsApp yang perlu anda ketahui fitur blog berguna untuk membekukan pesan atau panggilan dari suatu nomor fitur ini dapat bermanfaat bagi anda untuk menghindari gangguan mencegah spam dan mencegah modus penipuan namun sebelum memutuskan untuk memblokir pertimbangkan baik-baik karena fitur ini dapat memutus komunikasi dengan nomor tersebut berikut efek blokir WhatsApp yang perlu diketahui 1 tidak dapat mengirim pesan nomor WhatsApp yang sudah anda blokir tidak akan bisa mengirim pesan WhatsApp kepada anda baik berupa foto video tautan dan lain sebagainya namun nomor tersebut tetap masih bisa mengirim pesan melalui SMS kepada anda Anda juga perlu memblokirnya melalui kontak manual sehingga nomor asing tersebut benar-benar putus akses dan tidak bisa mengirim pesan melalui SMS dua tidak dapat melakukan panggilan kontak yang sudah di blokir juga tidak bisa melakukan panggilan telepon atau video call melalui WhatsApp kepada anda namun nomor tersebut masih dapat melakukan panggilan di luar aplikasi WhatsApp seperti telepon biasa tiga tidak bisa mengetahui info online dan last-send pada nomor WhatsApp yang tidak di blokir pengguna kontak bisa saling mengetahui status aktif dengan keterangan online dan kapan terakhir dilihat atau last-send sedangkan pada nomor yang sudah di blokir anda dan kontak tersebut sama-sama tidak dapat melihat status online maupun terakhir dilihat 4 tidak bisa melihat foto profil dan bio efek blokir WhatsApp ini turut memutus akses sehingga nomor nomor yang dibisukan tidak bisa melihat foto profil dan bio Anda sebaliknya Anda masih tetap bisa melihat pembaruan foto profil atau bio dari nomor yang di blokir apabila mereka tidak memblokir nomor Anda 5 daftar kontak pada daftar kontak WhatsApp Anda akan muncul tulisan yang memberi tahu bahwa Anda telah memblokir kontak tersebut untuk berkirim pesan Anda harus membuka blokir tersebut itulah efek blokir WhatsApp yang perlu diketahui pastikan Anda sudah mengetahui efek dan konsekuensinya sebelum menggunakan fitur ini